Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya di Bukan Aput dan langsung saja untuk episode kali ini spesial saya mau sedikit nostalgia di masa kecil saya dulu karena banyak banget mainan yang dulu menghiasi masa kecil saya zaman dahulu ya Terutamanya salah satunya adalah Mini 4WD siapa yang gak tau sih ini Mini 4WD alias Tamiya zaman dulu udah itu dulu waktu pertama beli masih inget banget dibawa tuh di dalam kantong kemana-mana main kemana-mana dibawa Tamiya nya ya oke Ini kebetulan saya koleksi beberapa Tamiya dari seri filmnya dan khusus untuk episode kali ini saya akan share beberapa koleksi saya di karakter di seri filmnya ya di Let's and Go dulu yaitu Magnum sama Sonic Oke langsung aja ini macem-macem ya kalau untuk mereknya karena saya bodo amat sih yang penting koleksi saya lengkap gitu aja sih kalau untuk apa namanya Magnum sama Sonic nya kayak gitu oke kita langsung aja yang pertama ini Yes siapa lagi kalau bukan Magnum ini yang megang si saudara kembar tuh ya di seri nya Let's and Go yaitu ada Go sama kakaknya Retsu kayak gitu dan ini karakter salah satu karakter utamanya yaitu Magnum Saber ini merek apa ya ini merek Cina deh kayaknya untuk apa namanya Tamiya nya merek image ini kayak KW nya kayak gitu kita lihat dulu Seperti apa Tamiya nya kita singkirin dulu ya ini ada beberapa bahan cadangannya gitu gue masih inget kasih teman-teman dulu sering banget mainan Tamiya kayak gini keren banget tapi untuk yang KW ini agak apa namanya kualitasnya agak sedikit kurang bagus ya di plastiknya pasti jadi biasanya kualitasnya kurang bagus terus warna sasisnya karena nggak cocok sama karakter aslinya seperti itu terus BC yang paling kelihatan adalah stikernya atau di kaosnya seperti itu Magnum Saber oke lanjut selanjutnya kita punya yang pasti kakaknya dong Sonic Saber setelah ada Magnum Saber ada Sonic Saber ini dulu kalau nggak salah di filmnya sih tapi ceritanya ini buatan dari Profesor suci ya kalau nggak salah ya di filmnya let's go kayak gitu yang ini merek tadi image ini merek Yuxing deh kayaknya nih ini Cina juga KW juga coba kita lihat buah kayak gini nih Sonic nya warnanya sedikit berbeda ya dengan yang aslinya ini ke mungkin stikernya sudah keren banget nih oh iya kalau Sonic Saber tuh disininya bisa digerakin tuh gua apaan sih namanya sayap bagian belakang apa spoiler atau apa sih yang disini tuh bisa digini katanya sih untuk aerodinamis gitu kalau di filmnya kan gitu si Redsu tuh dianya cerdas pinter oke kita lanjut dulu ke karakter selanjutnya kita punya wow kita punya Victory Magnum ini seri berikutnya ya masih dari Go kayak gitu ini merek Yuxing sama waduh sini ada beberapa pelok dan sparepuknya keren jadi kangen beneran loh sama dulu waktu kecil ya kan ini sasisnya warnanya hijau nih mantep gak di kecil stikernya agak mengelupas ya nah ya malum lah merek merek KW kayak gitu oke lantah lanjut berikutnya kita punya hmm Vanguard Sony ini langsung lihat dalamnya sama ini masih using model waduh ini agak lepas juga lama gak saya cek disini lumayan ini di lemari wow mantap Vanguard Sony disini gak bisa ditukup ya gak sama kayak Sonic Saber kayak gitu tapi lumayan sih velgnya cocok warnanya ini masih berfungsi semua udah saya cek ini masih berfungsi semua kita lanjut wosikon Magnum kalau yang ini adalah Ori jadi saya dapat dari merekamnya langsung oh iya sekarang tuh barangnya lumayan susah loh dapatnya kalau dulu tuh kita beli waktu zaman masih kecil gitu ya zaman SD kalau misalnya dulu beli mungkin sekitar kisaran harga 15.000 sampai 30.000 sekarang sekarang kalau teman-teman mungkin mau nyari yang masih kondisi mid yang masih belum kerakit kayak gitu harganya bisa sampai 150 ribuan jadi bahkan bisa lebih mahal tergantung dari seberapa klasik biasanya apa namanya tamnya tersebut keren banget gak sih ya emang ini kenangannya aduh kenangannya sih yang bikin apa ya bikin kangen banget kayak gitu kita buka langsung tuh kan kalau dia Ori dia beda banget cuy jadi dari dari beratnya ini aja udah 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 apa namanya udah beda banget kayak gitu jadi mantepnya kerasa terus detail-detail sama bahan plastiknya tuh udah pasti beda kayak gitu stikernya juga lumayan nempel bagus kayak gitu terus rollernya terus apa namanya ada karetnya kayak gini sasisnya juga sesuai mantep nih dan ini tulisannya TZ Super TZ Sasis mau lihat dalamnya mantep beneran kayak kembali lagi ke masa kecil gitu loh rasanya aduh mantep banget Cyclone Mark next yes berikutnya kita punya seri Ori lagi ini dari merek namanya ada Hurricane Sonic wow ini tulisannya sih AR Sasis wow keren gak sih kita buka dulu hmm tuh ya ini kenapa disini nih nyasar nih wow kita punya Hurricane Sonic mantep bahannya sama ya dengan yang Cyclone Magnum tadi bagus banget terus disini dia pakai Super TZ Sasis juga stikernya ada emas-emasnya gitu kelihatan gak sih wow ini ada tulisannya Hurricane Sonic di depan mantep keren keren keb next nih Bit Magnum mantep nih dari Tamiya juga langsung kita buka ini pakai TZ Sasis juga wih keren ini peletnya sama gedenya ya yang untuk seri ini dia udah gede peletnya ya baunya sih kalau kalau saya boleh jujur sih baunya hmm baunya masih wow zaman zaman-zaman SD dulu nih bikin kangen nih kan oke keren ini kalau di filmnya sih ini kan ada peronnya nih nah itu bisa loncat ya ini ya jadi pegas gitu si Bit Magnum ini bisa loncat gitu terus disini ada rollernya ini roller tengah roller belakangnya ini sama kayak jaman awal Magnum tadi ada di bodi bagian atas kayak gitu keren banget oke kita terakhir punya ini ada Buster Sonic ini dari Tamiya pakai Super TZ Sasis juga oke kita lihat ya ini ada Buster Sonic wah mantep keren banget nih warnanya dulu siapa yang punya ini ya lupa temen saya SD dulu ini keren banget stikernya nempel rapi bagus banget terus disini dia untuk peletnya gak sedikit lebih besar disini ringnya bagus banget ada Buster Sonic disini belakangnya kayak gini ini bawahnya wih keren banget nih mata Buster Sonic oke temen temen itu dia koleksi Tamiya saya di karakter Retsu dan Go di seri filmnya Let's and Go di Magnum sama Saber khususnya terima kasih untuk temen temen yang sudah lihat sampai akhir videonya jangan lupa like komen dan subscribe agar channel ini bisa lebih maju dan tunggu juga beberapa review mainan selanjutnya oke terima kasih dan sampai jumpa